Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah Ketemu lagi dengan Pak Oki Kita akan belajar menggambar dan mewarnai Nah pada pertemuan kali ini Kita akan coba belajar menggambar Dengan tema sayuran Kita lanjutkan ya Kemarin kita sudah menggambar sayurannya Berbentuk wortel Untuk kali ini kita akan mencoba menggambar sayuran Berupa jagung Siapa yang suka jagung? Nikmat ya Jagung itu bisa direbus, dibakat, dibuat sayur Dan masih banyak lagi Pertama cara membuat jagung yang sederhana Perhatikan ya Kita buat Garis seperti buruk U Nah seperti ini ya U lengkuk Agak panjang Kemudian kita garis Turun Nah seperti ini Ke bawah Kemudian satunya lagi Masuk di tengah ini Nah Lalu di bawahnya kita buat buruk Buruk lagi Tapi lebih kecil ya Seperti ini Nah Nah ini gagangnya Pegangannya ya Seperti bunga ya Belum jadi Sekarang kita buat lagi di tengah sini Perhatikan ya Kira-kira agak tinggi Nah Kita turunkan Nah kira-kira di sini ya Hampir sama Nah ketemunya Ini juga sama Diturunkan Oh Lalu kita buat Garis Isiannya Nah di tengah ya Tuh Di sini juga Di sini juga Kalau masih bisa Tambahkan lagi Boleh Nah Garisnya bebas Tapi jangan terlalu banyak ya Nah Boleh garis urus-urus Boleh lompat-lompat Sekarang pilih sendiri ya Nah Kalau lompat-lompat begini Nah Urus ya Tiga garis urus aja Nah Sudah ya Lompat garis mentung Lompat Sampai atas Nah Seperti ini Mudah Sekali Tapi harus Pelang-pelang Nah Lompat sedikit Terus Sampai atas Sampai atas Nah Lalu kita tambahkan sedikit Pada bagian kanan kiri Nah Perlebihkan ya Kita tarik sedikit ya Di bagian sini Turun Naik lagi Yang ini juga Turun Naik lagi Nah Nah Seperti ini Kita buat satu lagi Di sebelah tanah Boleh Di sebelah jiri Boleh Caranya sama ya Buat garis menunggu Kita turun ke bawah Ditutup tengahnya Nah Sama ya Kemudian cari tengahnya disini Nah disini Kita turunkan Kita turunkan Kanan dan kiri Nah Kemudian kita buat garis Dari tengah dulu Kanan Dan kiri Nah ini garisnya lebih sedikit Kalian boleh membuatnya Fertinya seperti ini Tempat-tempat Kalau bisa Kalau susah Boleh Hanya garis lurus Supaya Bagus dan menarik Nah Tidak pakai ini Tidak apa-apa Jadi kalian boleh memilih ya Menggunakan Atau tidak Jangan lupa Bagian bawahnya ini Memilih pegangannya Nah Oh Kita kasih garis ya Nah Ini juga sama Nah Cukup mudah ya Silahkan dibuat Dan dicoba pelang-pelang Tebalkan dengan spidol Buat minimal Ada jagungnya satu Lebih dari satu Seperti cekat Bagus Lebih banyak juga boleh Boleh diberi wadah Seperti piring Atau meja Silahkan Buat sekiratif mungkin ya Silahkan dicoba Jangan lupa Jaga kesehatan di rumah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertama Siapkan dua warna Dari warna oranye Dan warna kuning Warna oranye Berikan pada tepi Biji jagung Dan garis-garis lurusnya ya Kemudian Gunakan Warna kuning Ditumpuk dulu Dengan warna oranye Hingga rata Semuanya tertutup Tidak ada putih-putihnya Lalu Untuk kulitnya Kita bisa menggunakan Dua warna hijau ya Yaitu hijau tua pada tepi Semua tepi Kemudian Di dalamnya Menggunakan Hijau muda Kalau punya hijau yang lebih muda lagi Atau putih Bisa ditambahkan di tengah Atau ditambahkan putih Juga bisa Kemudian Batangnya juga ya Untuk jagung satunya Bisa menggunakan warna yang sama Atau sedikit berbeda Menggunakan warna oranye muda Pada bagian tepi Kemudian Garis-garisnya diberikan Dan menggunakan Kuning paling muda Ini Pak Ogi menggunakan Kuningnya sedikit bucat ya Nah jadi agak mudah Untuk kulitnya Masih sama Menggunakan gradasi Dua warna hijau Dari hijau tua di tepi Dan hijau muda Di tengah Boleh juga menambahkan Pada bagian tengah Dengan hijau kekuningan Atau warna putih Seperti tadi Nah jagungnya sudah jadi Sekarang kita bisa tambahkan Kreasi wadahnya Atau piringnya ya Menggunakan pensil Boleh Spidol bisa Kemudian warna dari tepinya Dibuat variasi Kreasi sendiri ya Ini Pak Ogi contohkan Warna ungu Kalian boleh menggunakan Warna yang lain Selain warna kuning Atau warna hijau Agar tampak menarik Kemudian Dicampur lagi Dengan warna Merah Ini Pak Ogi Gabungkan Antara ungu tua Dengan merah ya Dan jangan lupa Dicampur Ditumpuk semuanya Pada bagian tepi Nah untuk di tengah Bisa menggunakan Warna yang lain Yang beda Dengan warna jagung Pak Ogi gunakan Warna abu-abu Kalau punya abu-abu muda Bisa digunakan Lebih bagus Dicampur dulu Pada bagian tepi Agar terlihat rapi Jadi Untuk warna di tengah Tidak harus abu-abu ya Bisa menggunakan Jenis warna yang muda Misalnya Merah muda Atau pink Kemudian Menggunakan warna Biru muda Atau Menggunakan warna Yang muda lain Jangan lupa Mewarnai bagian tengahnya Yang rapi ya Tumpuk warnanya Hingga tebal Dan rata Jangan ada putih-putihnya Sampai halus Kemudian Pada bagian tepi Di tengah Bisa diberikan sedikit warna Lebih gelap Menggunakan abu-abu tua Pisa Atau sedikit Nah gambarnya sudah jadi Silahkan dicoba pelan-pelan ya Warnai jagungnya Dengan warna yang benar Selamat belajar Jaga kesehatannya Dan jangan lupa Tetap Semangat